Jangan kita bangun dulu, jangan ada perasaan sakwa-sangka, kecurigaan yang aneh-aneh Ini kita disaksikan langsung oleh salah satu Direktur, si Direktur Sendral Atas perintah Pak Mundri Itu dulu ya Jadi kita tidak main-main, ini belum diperintahkan untuk malam ini, baru sampai tadi Beliau diperintahkan, segera langsung menjur ke Lampung Dan sekarang di sebelah saya Padir, beliau tadi menyaksikan apa yang terjadi di operasi kita tadi Di samping oleh Pak Kalapas Dan teman-teman, kita di backup oleh Komunisian dan TNI Alhamdulillah, sekarang sudah berjalan, selesai Barang bukti beberapa yang kita cita seperti ini Ini ada contoh Kasur-kasur yang lebih kapasitas Kita tarik semuanya, kita mangkan Jadi kecuali kasur-kasur yang standar Kita dapat kiriman dari Jakarta, kasur yang standar Ini adalah contoh kasur yang dikirim oleh Jakarta, Jakarta Jendral Dan mereka semuanya menggunakan kasur seperti ini Barang ini kalau bisa masuk sudah jawab Ya, nanti dulu, jangan dipotong dulu Saya sampaikan dulu, baru nanti pada saatnya kita menjawab Jadi ini komitmen daripada Kementerian Hukum dan HAM Kaitannya dengan kejadian yang ada di Spaniskin Ini adalah satu rentetan Dan operasi-operasi seperti ini, bisa katakan ya Akan berlanjut Ini insupsi dari Pak Menteri Ini akan berlanjut Di semua lapas rukan Tidak ada perkecualian Kecualinya Ada hanya satu Rekomendasi dokter Rekomendasi dokter Saya tidak bertanggung jawab Bagaimana tentang kesehatan Yang bertanggung jawab kesehatan adalah dokter Contoh yang bisa saya sampaikan Kalau ada orang yang warga pindahan Yang sakit asma misalnya Dengan si kasur yang tipis begini Ada rekomendasi dokter Pak, sebaiknya kasurnya ditambah tebalnya Nah, seperti ini misalnya Akan dilaksanakan Oleh Pakalapas Sepanjang itu rekomendasi dari dokter Yang tahu kesehatan adalah dokter Kebetulan di sini ada dokternya Nanti dokternya yang merekomendasi Itu proses coba Termasuk kipas angin Ya, Pak Direktur tadi Melihat sendiri dengan kondisi Kamar yang kira-kira ukurannya Tiga kali tiga Kemudiannya berapa tadi Sekitar Sembilan orang Ada yang delapan Seperti apa nanti Rekomendasi dokter Dokter Kita raksanakan Ya, paham ya Pak Teman-teman semuanya Setelah itu Saya perlu sampaikan Bukan hanya ini Tadi ada temu Ada di Spencer Ada panci Ada kompor Jadi bukan hanya Sekedar Fasilitas yang apa Mewah Tapi hal-hal yang Sifatnya itu juga Terlalu ganggu Kita tarik Terganggu itu Misalnya kadang-kadang sekarang ada kompor Ada asap Orang terganggu Tentu kalau Bakaran Kalau masalah ini Tentu listrik Hubungannya Yang gitu ya Tapi sekali lagi Kalau sudah menyangkut masalah kesehatan Dokter Sudah Titik Jadi Disaksikan oleh Bulya sendiri Termasuk Dari kepolisian Ada yang mewah Tidak ada Tidak ada Yang mewah Yang digambarkan oleh Televisi Kondisi yang Seperti Di Masjid Ada water filter Ada AC Ada Apa itu Kulkas Berdingin Tidak ada Jadi Tidak beratnya Karena ini Kaitannya dengan Apa namanya Suami sikit Ya Tentu Pasti yang membuat image kita Yang punya uang adalah Teman-teman koruptor Dan itu adalah Pelaksanaan yang malam ini Tidak mungkin semuanya Kita langsung Jadi ini adalah Titik awal Starting point Untuk Berbenah semuanya Sudah Stop Tidak ada Tidak ada Hal-hal yang berkaitan Dengan kestimewan Diskriminasi Titip Mengitip Sudah Maaf-maaf kata Isin Ini pertanyaan Satu sel Satu blok Satu blok Satu blok Yang isinya Koruptor Ya Saya kan sudah Ngomong tadi Ini titik beratnya Seperti yang di Suka miskin Suka miskin Suka miskin Karena di Suka miskin itu Koruptor Tidak punya uang Jadi bukan berarti Seperti alat Alat mewah itu saja Kenyataannya Ada kompor Ada apa Semuanya Kita tarik Semuanya Kalau malam ini Kita menambah Semuanya Disini itu ada Narkotik Beberapa Ada Apa namanya Pidana hukum Lebih banyak Itu Saya katakan Bukan malam ini Bukan malam ini Nanti lebih Lebih banyak Ke Pak Kalapas